Gusdur mendatangi Ahmad Muwafiq Muda yang terlihat sedang sibuk membantu panitia acara. Dan tanpa ditanya Gusdur mencium tangannya. Mimpi Gusdur tentang ulama bernama Gus Muwafiq menjadi kenyataan. Ketika Gusdur masih menjadi ketua umum BPNU, Kiai Haji Hashim Asyari menemui dalam sebuah mimpi. Untuk membentuk sebuah badan khusus warga NU agar bisa berperan aktif dalam area politik praktis. Lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa era Gusdur adalah atas perintah ini. Sebelum membentuk partai tersebut, Mbah Hashim Asyari memerintahkan Gusdur agar menemukan Kiai bernama Kiai Haji Ahmad Muwafiq. PKB tidak akan kuat berdiri tanpa nama tersebut. Lama Gusdur mencari-cari nama tersebut di Yogyakarta. Gusdur bertanya kepada para Kiai NU yang ada di Yogyakarta waktu itu, dan semua menjawab tidak mengenal nama tersebut. Tidak ada nama Kiai di Yogyakarta bernama Ahmad Muwafiq Gus, kata para Kiai. Ada, pasti ada. Mbah Hashim yang bilang kok, jawab Gusdur. Terang saja, mereka tidak akan menemukan sosok Kiai seperti nama yang dicari Gusdur. Nama yang kini populer dengan sebutan Gusmuwafiq, saat itu masih menjadi aktivis mahasiswa, yang biasa berjalanan jeans komprang suwek-suwek, berambut gondrong, dan sangat suka berkegiatan seni musik di kampus. Siapa itu? Tanya Gusdur kepada Agus Winarko Almarhum, saat mengisi sebuah acara seminar di kampus Iain Sunan Kalijaga Yogyakarta suatu kali. Muwafiq, jawab Agus Winarko. Lengkapnya siapa? Tanya Gusdur lagi. Ahmad Muwafiq, jawab Agus, ketua panitia acara seminar. Oh, ini dia yang saya cari. Usia seminar bergegas Gusdur mendatangi Ahmad Muwafiq Muda, yang terlihat sedang sibuk membantu panitia acara. Dan tanpa ditanya, Gusdur mencium tangannya. Saat itulah, Gusdur meminta Ahmad Muwafiq Muda untuk berangkat ke Yogyakarta dengan sebuah tiket yang sudah disediakan keesokan harinya. Di Jakarta, Ahmad Muwafiq Muda diminta Gusdur agar ziarah kemagam Syekh Ismail di Malaka, Malaysia. Dan tirakat beberapa saat, sebagaimana perintah Mbah Asim Ashari. Kata Gusdur, hanya keturunan Syekh Ismail saja yang memiliki frekuensi tinggi bisa membuka kunci tanah Jawa. Melalui Ahmad Muwafiq Muda itulah Gusdur ingin membuka kunci tanah Jawa, agar direstui niat membentuk partai. Ahmad Muwafiq Muda disebut-sebut sebagai pembukanya atau wasilah atas terbukanya kunci tersebut. Agar berhasil menjalankan dawuh Mbah Asim. Syekh Ismail ini dikenal para ulama awliya sebagai peletak patok Nusantara, sehingga proses islamisasi berjalan lancar. Semua tampak hasilnya sekarang ini. Tiga bulan lamanya Ahmad Muwafiq Muda tirakat di makam simbahnya tersebut di Malaka. Sulitnya Syekh Ismail ditemui membuat tirakat semakin lama. Setelah dari Malaka, Ahmad Muwafiq Muda diperintah Gusdur untuk keliling silaturohim ke beberapa kiai, utamanya di Jawa Timur, untuk meyakinkan agar mau membentuk kepengurusan partai yang baru terbentuk, yaitu PKB. Partai Kebangkitan Bangsa. Pengalaman Ahmad Muwafiq Muda menjadi aktivis di PMII digunakan semaksimal mungkin sehingga berhasil mendorong terbentuknya PKB. Sebagai aspiran politik, partai, kiai dan warga Nahdlatul Ulama dan sempat menggait masa yang lumayan banyak, hingga menggantarkan Gusdur menjadi seorang presiden di Republik Indonesia. Gusmuwafiq kemudian diangkat Gusdur menjadi suriah PKB di Provinsi Yogyakarta dengan ketua partainya Agus Winarto. Sahabat kampus Gusmuwafiq di Iain Yogyakarta. Saat Gusdur menjadi presiden pun, Gusmuwafiq masih menempel sebagai penderek yang sering menemani Gusdur sebagai pendekar. Tahun 2006, Ahmad Muwafiq mendapatkan perintah khusus dari Gusdur agar menggantikan beliau muter-muter ke desa, menjadi penceramah sebagaimana Gusdur dulu yang melakukannya. Baket ceramah Gusmuwafiq sudah ada sejak kuliah. Ia biasa ceramah dalam acara-acara KKN yang digelar mahasiswa dan sering mengisi PKD di BMII. Kini, nama yang dulu Gusdur cari saat bertemu Bahasim dalam mimpi, kala itu sudah dikenal publik dengan sebutan Gusmuwafiq. Dengan nama lengkap G.H.G. Ahmad Muwafiq. Banyak santri yakarim atau santri desa yang setia mendengarkan ceramah Gusmuwafiq. Sumber suara Islam. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari channel Jandra Aljifari.